Intro Halo Suwaya Hai Selamat datang di podcast ala-ala episode Tiga Empat Udah empat aja Jadi Hari ini ada Ini Cece Namanya siapa Ce? Selly Cele panggilannya Siapa? Lili Ya Allah Jadi Cele Lili ini Ini ya salah satu founder Dari Apa Sekali Jadi Ya namanya Jadi disini tuh aku mau tanya-tanya Sebenernya kan Cele Lili ini Tahun ini Baru aja lulus ya Terus Tiba-tiba udah bikin Ini aja udah bikin usaha sendiri Jadi aku tertarik sebagai Mungkin Karena aku ini kan habis ini juga mau lulus kan Cele Mungkin juga banyak dari kalian yang nonton ini juga Sebentar lagi mau lulus Nah Karena aku itu Salah satu orang yang juga pengen Waktu setelah lulus tuh aku udah punya usaha sendiri Merintis gitu Jadi aku pengen tanya-tanya nih Bu Aje Lili ini Mungkin pertama Jelasin dulu ya Kayak usahanya Cele Lili ini apa Oh ya Oke jadi Sekali Jadi itu The first instant camera photo works Di Indonesia kali ya Tepatnya mungkin di Surabaya Karena Biasanya photo works pakai kamera digital Biasanya kan pakai SLR Pakai mirrorless Nah Sekali Jadi itu Photo works yang pakai kamera instan Jadi hasilnya polaroid-polaroid kayak gitu Hmm Nah produknya dalam bentuk Photoboot Namanya sih Kalau dari kami itu Photoboot++ Karena Photobootnya emang beda Kita pakai akrilik gitu Hmm Ehm Framenya pakai akrilik Jadi bisa Jadi souvenir juga Terus yang kedua itu Ehm Gasbook Jadi gasbooknya itu Tamu-tamu ngisi pakai foto-foto mereka Hmm Jadi bukan cuma nulis doang Tapi ngisinya pakai foto sama bisa Leave a message gitu Jadi kayak Kasih pesan buat yang punya event Oh Oh Jadi nanti fotonya Maksudnya satu orang Fotonya dua dong berarti Ehm Sekali doang tetepan Oh tetep sekali tapi Cetaknya dua kali gitu ya Ehm Enggak tetep cetak sekali Jadi Ini kan beda produk Beda produk Oh iya 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 Jadi fotoboot sendiri Oh iya iya Tapi kalau klien mau dua-duanya Baru tuh fotonya dua kali Oh itu paketannya beda ya Iya paketannya beda Oh gitu Jadi produknya dua itu sama ya Satu lagi sebenarnya ada fotoshoot sih Cuma Ehm mungkin kayak masih jarang ya Orang-orang mau Fotoshoot pakai instant camera gitu kan Karena hasilnya cuma jadi satu-satu Iya Ehm Jadi kita mulainya dari yang Dua produk pertama itu gini Oh oke oke Cuma kalau ada emang Ada orang yang mau Fotoshoot pakai Polaroid itu Pakai instant camera ya Kami ada servicenya juga Oh ada juga Oh siap 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 Udah banyak varian-varian produk ya ini berarti Iya 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 Tiga itulah Tiga itu ya Iya baru tiga itu Oke jadi itu tadi usahanya ya Hmm Terus nah Sekali jadi ini berdiri dari kapan sih Cek? Tanggal 8 Agustus launch Launchingnya 8 Agustus 8 Agustus 2019 kemarin 8 Agustus berarti setelah lulus ya Iya setelah wisuda Setelah wisuda Itu sebulan buat launch Di tanggal 8 Agustusnya Oh Nah itu berarti Maksudnya udah ada omongan dari lama Mungkin sama Ini apa Cek Cek sama siapa ya? Sama Tara Tara ya Eh Tara Pasti nonton Hai Ntar kalian kapan ikut podcast juga ya Ya diundang tuh Tara Jadi itu sebenernya udah ada omongan dari lama Sama kak Tara ini Atau Kayak cuma sebulan itu aja Em Sewaktu ini sih Kan tanggal 3 Juli Pokoknya setelah sidang sih Setelah sidang kita baru ngobrolin Tanggal 3 Juli tuh baru kita mulai ngobrol Hmm Dua minggu sebelum sidang gitu Kalau gak salah itu baru kita Kita kan ada ikut hunting foto pake polaroid itu Pake Instagram camera itu Terus setelah hunting itu Kita dapet ya itu pencerahan dari salah satu mentornya Hmm Akhirnya Oke kita bakal mbak sini tapi setelah sidang Oh Ya itu setelah sidang Bener-bener hari H sidang Terus malemnya tuh kita ngobrolin tanggal 3 Juli itu Oke 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 Jadi Dari situ terus mulai dapet nama Terus Mulai diseriusin ya Ya berarti ya Oke oke Tuh Nah Tentu kalo waktu Maksudnya Waktu itu kan Kayak muncul ide nih Hmm Terus Kayak gak Jadi gak bingung kayak Gimana ya Tapi cara mulai Bingung Bingung banget Bingung banget Bingung banget Soalnya gak punya Gak punya bank Gak punya basic Bisnis atau apa juga Maksudnya mulai Ya startnya tuh emang bingung sih Hmm Bingung banget Tapi Terus Maksudnya Gimana caranya Cece Kayak menghadapi itu Hmm Kalo Dari pertama Si kita riset Ada risetnya sih ya Riset kecil-kecilan gak ya Yang sampe bikin polling itu gak juga sih Coba kita ngereset Marketnya itu ada apa enggak Oh oke 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 Marketnya ada apa enggak Terus Ya kita pake Feeling sih Kira-kira Oh ya kira-kira Ya kita mengira-kira sama Bondonekat Oh oke Jadi kayak risetnya itu juga Cuma ngeliat dari Dari internet Terus kayak Liat sekeliling kita juga Terus Bondonekat Oh gitu ya Nekat aja Oh ya mulai aja dulu Mulai aja dulu ya Waduh kayak Kayak itu ya Kayak ada Kampen-kampen itu ya Mulai aja dulu Kayak kalo kelamaan mikir Gak mulai-mulai soalnya Iya bener sih Bener-bener Ujung-ujungnya jadi Gak jadi malahan Oh bedua-bedua Kayak yaudahlah kayaknya Gak ada harapan gitu Malah gak mulai-mulai Karena kebenaran mikir Jadi mulai aja dulu Wih siap-siap Siap-siap Nah tapi Kan tentu kalo Buat Suatu usaha sendiri itu Perlu modal kan Nah Maksudnya Banyak orang yang Mungkin mau mulai itu Dia takut Kayak Wah aku udah invest modal segini Ntar gak balik gitu Maksudnya dari pandangannya sendiri Dulu kenapa kok bisa sampai seberani itu Gimana Soalnya Ben yang bilang Kalo mau mulai bisnis itu Gak boleh takut rugi Oh gitu ya Kalo mulai bisnis harus berani Jatuh bangun gitu Jadi kayak Kan pasti emang semua bisnis Pasti ada yang berhasil banget Ada yang gagal sampe tutup gitu kan Ya Cuma ya itu gak boleh takut sih Kan gambling juga Oh iya 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 sih Iya iya Makanya mulai aja dulu Kayak kita mulainya juga seadanya sih Kayak gak yang sampe Langsung modal yang besar banget itu Enggak Gitu Jadi emang mulainya ya Seadanya kita berapa Terus kita mulai gitu Kita nyoba-nyoba kan dari Branding dulu Ya kan Karena kita udah mulai nge-branding Udah nyiapin Satu bulan Jadi ya bener-bener Kita memutuskan untuk serius Soalnya Masa udah nyiapin satu bulan Terus kayak cuma main-main doang Akhirnya ya Kita seriusin beneran Oh iya 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 Oke oke Nah terus kalo Ini kan Cici berdua nih berarti Nah Itu dari awal emang udah ada pembagian Atau kalian kayak serabutan aja berdua gitu Udah ada pembagian dari awal Udah pembagian Udah ada job desk masing-masing itu Cuma tetap kita saling bantu Kalo misal Aku masih nganggur gitu Dari job deskku Aku ngang bantuin dia Gitu Dia juga Sama Jadi emang udah jelas dari awal ya Udah bagi job desk Ini Oh btw yang kak Tara ini dia Interior juga ya berarti Sama kita jurusan interior Sama-sama interior Nah ini Kan udah kuliah 4 tahun nih interior Iya Kuliah 4 tahun interior Terus Tapi emang Maksudnya gimana prosesnya kok Maksudnya kan Biasanya orang kalo interior ya kayak Gak lah Gak lah stereotype Gak lah stereotype Mungkin gimana kalo dari pandangan Jadi Kalo dari Aku sama Tara itu memang Kurang Fashion Kurang fashion di interior Jadi Udah terlanjur Udah terlanjur Kepulu ya Ya udah selesain aja Gitu Oh iya gitu ya Ya kan sayang kalo ga diselesain Iya sih Masa ngulang lagi Misal udah jalan 2 tahun Terus Ngulang lagi 4 tahun lagi 6 tahun ini Emang sayang di waktu sih Sayang di waktu Sayang waktu sama uang gitu Jadi gak apa-apa Maksudnya di interior juga Kita belajar banyak kan Mungkin kayak dari Projekku yang sekarang Dari kerjaanku sekarang Sekali Jadi mungkin juga masih butuh Dekor-dekor kayak gitu Untuk kayak properti Ini kan juga guna di interiornya Oh iya masalah Iya 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 Bener-bener juga Kayak lebih Ngambil sisi positifnya aja sih Kalo interior ya masih ada Gunanya Itu masih Skillnya masih kepake ya Masih dikit Jadi kayak buat kalian yang Mungkin Merasa kurang passion di jurusannya Tapi Udah mau selesai gitu Kayak gak ada salahnya Buat mencoba Hal-hal selain Di bidangnya ya Iya Gak apa-apa Coba aja Tetap explore yang lain Yang sesuai passionnya Gitu Cuma ya selesain aja Yang udah jalan Kan tanggung Iya Harus tanggung jawab Tetap Harus terpenuhi Harus dipenuhi Siap-siap Siap Terus Aku mau tanya nih Cik Kan Foto Apa maksudnya kayak Apa sih namanya Fotoshoot Eh foto shoot Fotoboot Fotoboot Iya sorry Kayak fotoboot gitu Berarti kan untuk event-event kan Cik Nah Cik sendiri Maksudnya So far Buat mendapatkan event-event tuh Gimana kayak networking sendiri Atau Atau dari sosmed aja mungkin Kita kayak approach ke EO-EO Oh jadi Oh jadi Jadi coba approach ke pihak-pihak yang membutuhkan Oh Oh berarti Selama ini Ini ya melalui EO Nah selama itu sama ikutan Kayak kemarin sih Kita ada buka bahasa di Sinlui Itu ya Buat brand awareness Supaya Orang-orang tau kalo ada Sakali Jadi Hmm Iya sih aku Aku tau juga dari itu kan Pos-posan yang di Bahasa Sinlui Itu sih Keren sih keren Tapi dari namanya Emang catchy banget sih Iya tau Sakali Jadi Aku langsung Aku kayak keinget gitu loh Terus dengan Di Instagram juga Brandingannya Ini sih Apa Di follow ya Sekali Jadi Nanti ada namanya Siap 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 Nah terus Sekarang gimana nih Ce Maksudnya Udah mulai banyak Ini ya Banyak event-event Ya belum sampe banyak banget sih Cuma udah ada lumayan Paling banyak apa biasanya? Acara apa? Kita udah dapet birthday Sweet 17 Sama wedding sih Oh Emang fokusnya di situ ya Di event-event itu Sejauh ini kan Emang marketnya kita Yang anak-anak muda kan Kayak Yang umur belasan Sampai Tiga puluhan lah Yang mau nikah kan juga bisa Pake Siap Siap Kalo kayak wedding-wedding fair gitu Udah ikut? Belum Cuma Kapan hari sempet dateng Jadi kayak sempet Kan disini banyak tuh Fan.fan.io Nah kita coba approach juga Oh gitu Oh ya bagus Bagus juga sih Memang kayak gitu sih Jadi dari temen-temen yang lain Juga pada Nyaranin kalo approach-approach Coba ke IO-IO Kayak gitu Jadi Kalo strateginya sendiri Langsung Langsung approach ke IO-IO-nya Soalnya kalo dari networking Belum kayak Belum banyak yang bener-bener Misal Ada saudara yang mau nikah Kayak gitu Atau ada saudara yang mau si 17 Terus langsung mau pake gitu Belum ada sih Dan kami juga masih belum bisa Kayak ngasih yang 100% free Untuk satu event Terus dengan Dengan budget yang segini Itu kita juga masih belum bisa Oh Gitu Iya 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 Ya itu kan ada beberapa keterbatasan juga kan Dari kami sendiri Jadi Makanya ya kita mengandalkan Cara-cara lain Strategi lain Ya pake Approach ke IO Atau vendor-vendor lain Oke Cukup membantu sih Kayak ke vendor-vendor itu Iya iya Oke siap 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 Ya berarti guys intinya Kalo mau memulai itu Langsung mulai aja Langsung mulai Terus kayak mikirnya ya Gak usah sampe kelamaan gitu sih Kayak terlalu Apa ya Kadang tuh orang over-thinking kali ya Over-thinking Over-thinkingnya tuh mikirin gagalnya Ya gak? Iya bener Nah coba mulai over-thinking Mikir keberhasilannya Tadi lebih optimis ya Iya lebih optimis Jadi kayak coba jadi peluang-peluang Maksudnya Peluang itu bisa kita ciptakan sendiri juga sih Menurutku Iya bener sih Bener bener Peluang itu bisa kita ciptakan sendiri Iya Wah Shelly 2019 Oke Quote Terus Sudah sih Udah Udah sih Terus CC mungkin Mau promosi Tadi udah promosi ya Satu video sudah Satu kali jadi ya Di follow Lucu loh fixnya Terus Nanti kalau misalnya mau Ada acara apa Event Birthday Atau wedding Mungkin Langsung DM aja ya Iya bener Ada contact personnya juga Di Instagram Iya Siap Bisa dilihat portfolio-nya gitu Oke mantap Oke Yaudah sekian guys Ini sudah 15 menit Cie pendek Biasanya pancak Iya biasanya pancak Cuman gak apa-apa guys Saya emang berusaha untuk Memperpendek Biar kalian gak bosen juga Iya Tunggu aku kasih satu tips lagi Iya Jangan takut buat Ini sih Kayak approach yang tinggi-tinggi gitu Misal Kayak Sekali jadi itu juga Nge approach-nya sampai ke Bali Jadi Vendor di Bali itu juga Kita coba approach Kayak gitu Jadi kalian gak usah yang Terlalu takut Kayak minder Atau gimana gitu sih Jadi Yaudah pokoknya coba aja Meskipun ditolak Kan juga Yaudah urusan belakang Yang penting udah nyoba Kali aja diterima Iya bener sih Iya Itu masuk akal sih Iya kan Soalnya gak rugi gitu loh Kalau misal Kalian cuma Nge-email Nge-email Vendor-vendor Itu kan gak rugi apa-apa Benernya Ya cuma buang waktu aja Tapi kan cuma Masanya email juga Berapa lama Iya Jadi gak apa coba aja semua Gak gitu Gak usah yang sampai minder Atau takut Kalau lah gak mungkin dibalas Gak mungkin dibaca Ya udah gak apa ya Kali aja dibaca gitu Iya Karena kalo Maksudnya kita nge approach baik-baik Ke semua orang Maksudnya Ke orang yang tinggi pun Kalo kita secara baik-baik juga Pasti gak ada masalah ya Iya Gitu ya Oke Gitu aja Yaudah Sekian untuk podcast kali ini Kalau kalian suka Kondensi kayak gini Komen Terus mungkin Siapa yang Mau Kalian mau topik apa Untuk selanjutnya Gitu bisa komen Oke Jangan lupa Instagramnya CC sendiri Apa? Seri Yuliani Nanti ini ada tulis aja Ada tulis aja Ada tulis aja Instagram saya udah tau kan pasti Wah Tau tau Udah follow kok Udah follow ya Sekian Saya Aldi Saya Selly Jangan lupa dengarkan Podcast ala-ala selanjutnya Woo Yeay